Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Kak Sela di Pagar Alam Post Channel. PJ Wali Kota Pagar Alam, Haji Lusata Yudha Kurnia SEMM bersama jajaran terima audiensi dari Musyawara Kerja Kepala Sekolah SMA Sekota Pagar Alam. Ini dia berita. Audiensi ini bertujuan untuk menjalin silaturahim sekaligus membahas tentang penerimaan peserta didik baru SMA, SMK, SLB Negeri di Pagar Alam tahun 2024-2025. Disampaikan Suniar selaku Ketua MKKS SMA Pagar Alam, Terdapat empat jalur penerimaan peserta didik baru pada SMA Negeri di Kota Pagar Alam, yaitu zonasi, afirmasi, mutasi orang tua, dan prestasi. Selain itu, MKKS Kota Pagar Alam memohon dukungan, arahan, dan bantuan sosialisasi dari pemerintah Kota Pagar Alam Kepada masyarakat luas di Kota Pagar Alam, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau kesalahan dalam penerimaan informasi. Kak Sela Pagar Alam Post Channel